Pergantian papan nama jalan telah dilakukan pada tahun 2023, namun karena belum semua tergarap tuntas, tahun ini kembali berlanjut. Hanya saja jumlahnya tidak sebanyak tahun lalu, bila sebelumnya sudah digarap 1.500 titik, tahun ini sekitar 866 titik yang menjadi fokus pergantian. Kabupaten Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Denpasar Idayu Trisuci Arnawati dikonfirmasi Jumat 26 Januari mengatakan, pada 2023 lalu papan nama di Denpasar yang sudah diganti sebanyak 1.500 titik menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2023 sebesar 1,695 miliar rupiah. Saat ini ada sisa jalan yang masih belum dilakukan penggantian, sehingga dilanjutkan di tahun 2024. Menurut Dayu Trisuci, penggantian papan nama saat ini dianggarkan 1,5 miliar rupiah dengan pengadaan 866 buah papan nama sekaligus pemasangannya. Penggantian papan nama ini sesuai dengan instruksi Kementerian Perhubungan. Penggantian papan nama yang sebelumnya menggunakan kayu diganti dengan plat aluminium komposit panel dengan stiker reflektif. Penggantian dan pemasangan papan nama tersebut masing-masing ruas jalan dipasang dua papan nama yang sama di masing-masing ujung jalan sesuai nama jalan. Dayu Trisuci mengungkapkan sesuai dengan SK, ruas jalan dan pasar yang perlu diganti papan namanya, sebanyak 2,756. Dari total tersebut yang sudah tertangani atau diganti sampai dengan tahun 2023, sebanyak 1,890 buah. Sisanya yakni sebanyak 866 papan nama jalan diganti tahun 2024 ini. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.